Intro Nah di bagian sekalian Sebelum kita makan Dan tentunya kita harus mencuci tangan terlebih dahulu Supaya tangan kita menjadi bersih Yang pertama yaitu Membasu tangan terlebih dahulu dengan menggunakan Ya menggunakan air yang bersih Kemudian letakkan sabun di telapak tangan Ya letakkan sabun di telapak tangan Kemudian digosok hingga berbusa Kemudian rangka yang kedua yaitu Menggosok bagian punggung tangan Ya kiri dan kanan Kemudian rangka yang ketiga Yaitu selas-sela jari Kemudian ujung-ujung jari Setelah itu Dicuci dengan menggunakan air yang bersih dan mengalir Dan dikeringkan dengan menggunakan pisu atau lap yang bersih Nah itulah tadi 6 langkah Mengcuci tangan dengan menggunakan sabun Jadi tadi sudah disampaikan Dan susangan agar kami kita bersih Dari kami dari Dinas Peje Sangat mengapresiasi dengan kegiatan yang dilaksanakan pada hari ini Karena ini merupakan suatu pembelajaran yang sangat baik Kedua siswa hat Belajar dengan merasa gembira dan senang Dan tidak ada rasa beban Dan tidak terpaksa M N U N A N Baru pertama kali saya membaca di luar ruangan Jadi rasanya sangat senang Karena bisa melihat alam sambil belajar Belajar di luar kelas itu Sangat menyenangkan Dan kita dapat bertemu dengan teman-teman Dari sekolah-sekolah lain Jadi untuk pelaksanaan di OCD di sini Kabupaten ini adalah sebagai aspirasi Apresiasi bahwa Kabupaten ini Padahal tahun ini meningkat Telefonnya dari pertama ke media Jadi untuk itu Karena juga seluruh di selatan Untuk yang melaksanakan Inisi atas sebagai sekolah ramah anak Sudah sangat besar Maka dilaksanakan pada hari ini Di 7 titik Sampaikan semua Apa yang kita sampaikan pada tanggal 7 November ini Sebagai pembelajaran di luar kelas Menjadi pembelajaran yang meningkatkan Cerdas, sehat, dan bertakuan Untuk anak-anak Indonesia Khususnya di anak-anak Tepang Adanya ramah anak ini Yang ditindiknya tingkat nasional Ditempatkan di SLB Negeri Satu Bantai Merupakan kebanggaan kami Khususnya di SLB Negeri Satu Bantai Dan itu memotivasi seluruh murid-murid kami Yang berkebutuhan khusus Di SLB Negeri Satu Bantai Saya salah kekuat-kuat penggeran PKK Bantai Mengapresiasi kegiatan UCB Yang mana merupakan kegiatan dari Kementerian Pendidikan Nasional Ini untuk mensupport Bantai menjadi salah satu kabupaten layakkan Tentunya kami berharap bahwa Di Bantai ini Anak-anaknya selalu tumbuh jatah sehat Sehingga bisa membentuk generasi yang unggul Sehingga bisa menjadikan Bantai menjadi jauh lebih baik Khususnya di SLB Negeri Satu Bantai Khususnya di SLB Negeri Satu Bantai Khususnya di SLB Negeri Satu Bantai